Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sobat Oceelektroservice sobat subscriber sobat youtuber dan para sobat gua jumpa lagi dengan Oceelektroservice ya saudakan kepada para sobat semua semoga pada hari ini dapatkan rikmat sehat rikmat barokat serta dinunakan segala urusannya serta diberikan nikmat umur panjang Amin Amin Garo berlalamin Oke warah sobat ya kali ini kita akan coba memperbaiki yang bersama-sama belajar memperbaiki sebuah magicum magicum mereknya apa ini ya mereknya MCM ya tipenya 606 air ukuran kecil yang magicum ini jadi kata pemiliknya magicum ini bisa masak ya bisa masak tapi setelah masak nasi mateng kemudian nasi kembali dingin seperti itu katanya ya jadi bisa masak tapi tidak panas alias pengangatnya tidak berfungsi ya di sini masih bisa ya coba kita cek bagaimana cara mengecek atau mengetukkan elemen yang putus apa tidaknya ya yang pertama kita lakukan ya coba kita cek dulu ya ya kita kita coba dulu apakah nyala ini sebelum kita cek terlebih lanjut kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim nah ini kondisi masak ya tapi ini nyala ya indikator nyala tuh tuh masak nyala ini pengangat nyala cuma katanya tidak panas Oke kita langsung bongkar saja ya pertama kita cek dulu ya nih pertama kita cek dulu apa yang yang menyebabkan dia tidak hangat ya sudah kita tes ini posisi kalau atas posisi ngangat ya nih posisi pengangat kita cek kalau pakai multistester kalau yang punya multistester posisi kilo-kiloum ya posisi hambatan kita tes dulu apakah bergerak-gerak oke bergerak ya Nah kita tes pada posisi pengangat harusnya begitu kita konekkan colokan ini ke prop maka dia otomatis akan bergerak ya kalau tidak putus kita cek nah disini tidak ada pergerakan sama sekali ya tuh ya disini tidak ada pergerakan sama sekali walaupun sudah kita konekkan ya coba kita ke posisi masak perhatikan nih nah ini ya sebentar nah perhatikan posisi kita akan pindahkan ke posisi masak apakah jarum bergerak ya ini saya saya pegang ya masih ya ini saya tekan tombol nah bergerak ya jarum bergerak ke posisi masak ya kita angkat ke pengangat dia mati harusnya tetap ya tetap kesini ada hambatan ya ini tidak tuh kalau memasak dia hidup artinya memang bisa masak tapi tidak bisa menghangatkan kita akan langsung bongkar saja ya Nah ini mesin tutup ya saya telah terbuka saja nih ini ada bautnya tuh buatnya satu ya kita buka baut ini untuk membuka ini ke casingnya disini cukup satu baut ya Nah kita lepaskan kemudian kita congkel ini ya ini oke kita congkel kita congkel sini ya nah nah congkelnya oke ya seperti ini dalamnya nah seperti ini ya Nah ini menggunakan apa menggunakan saklar tunggal ya ya satu doang ya menggunakan saklar tunggal switch tunggal ya jadi nah ini rangkaian penghangatnya ya elemen penghangat kemudian langsung ke sini nih ke atas saya tutup ya ini jalurnya nih jalur kabel ini ke elemen atas elemen yang di sini dalam kita akan cek bagian elemennya ya elemen penghangatnya ini kan elemen memasak ya kemungkinan elemen memasak normal kita akan cek satu-satu ini termostatnya untuk yang ke penghangat kita cek apakah dia masih hidup ataukah putus ini putus bisa menyebabkan nasi tidak tidak panas juga ya tidak hangat ya kemudian ini elemen ini juga kalau putus menyebabkan nasi tidak hangat ya kemudian kalau ini juga sama putus kalau putus tidak tidak bisa kita menghangatkan nasi kita perhatikan jalur penghangatnya ya jadi disini jalur penghangatnya elemen penghangat bodi sama tutup di rangkai seri ya kita perhatikan nih nih dari nah dari listrik nih set lari ke termostat ya perhatikan dari colokan listrik belen lari ke termostat kemudian nyambung ke elemen bodi ya setelah itu keluar elemen bodi nyambung ke elemen atas ya nih ini kan elemen bodi yang merah nih langsung elemen atas setelah keluar dari elemen atas nyambung ke kabel ini ya kabel untuk pemasaknya ya untuk ke saklar ya nyambung ke lampu ya kan nyambung langsung dia koneksi ke sini ya ke elemen apa ke listrik lagi ya ini elemen jadi dia nyambung ke elemen ya dari sini ya langsung ke elemen juga ya kalau elemen tuh langsung kalau elemen dipakai mic apa nih ini termo termofius langsung pakai saklar ya kalau elemen ya jadi dari listrik nih langsung ke saklar ya langsung ke elemen seperti itu ya Oke kita akan cek perhatikan cara ngeceknya ya pertama kita akan pastikan mana yang putus ya oke 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 pertama kita cek termostatnya ya kita pakai buzzer aja ya kita pakai buzzer biar kedengeran nah oke oke kita cek dulu termostatnya ya ini kaki termostat di sini bisa terlihat nih antar kakinya apakah eh bisa terhubung sebentar saya lepas dulu ini aku biar nggak dibetak nah oke oke kita cek dulu kaki kaki termostatnya ya untuk pengaman pengangkat nih oke ternyata termostat oke ya termostat oke kemudian lanjut lari ke jalur elemen penghangat ini bodi ya nih ini gulungan nih jadi kabel merah sama kabel putih ya kita cek di sini langsung kita kesini ya ini ke jalur ini apakah koneksi nah ada hambatan ya bergerak ya tuh perhatikan jarum bergerak nih ntar 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 ini nih kita cek kita cek ya di sini nih udah pastikan ini nggak nggak nyampe kita cek nah hidup ya tuh jarum bergerak ya Nah perhatikan ya jarum bergerak jadi elemen ini elemen bodi aman ya selanjutnya kita akan cek elemen tutup ya yaitu kabel biru ini ini dengan kabel merah kecil ya kabel biru kecil merah kecilnya kita koneksikan kita apa kita cek jalur elemen atas apakah dia koneksi nah sepertinya tidak ada pergerakan ya elemen untuk tutupnya tidak ada pergerakan jadi kemungkinan rusak masalah di elemen tutup oke kita akan langsung bongkar tutupnya ya kita bongkar tutupnya ya kita udah sini ada kabel ya tuh ternyata betul putus sobat nih tuh ketahuannya putus ini penyakitnya ya sudah putus oke kita akan sambung kita akan bongkar tutupnya ya caranya nah kita lepaskan dulu ini ya ya kita lepaskan kemudian sini ada baut nih ada baut dua kita lepaskan bautnya ya sabar ya jadi sebetulnya Magicom itu komponen agak banyak ya jadi sebenarnya memudah ya kalau kita mau mau belajar dan menelusuri ya oke kita akan buka nih kita congkel tutupnya ya ini kita congkel nih seperti ini oke sudah lepas ya 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 si nah ini ntar nah ini ya putus ya tuh sobat dari jalur ini yang putus tuh ke biru tabel birunya ya otomatis penghangat tidak akan berfungsi karena putus karena di rangkai seri di rangkai seri ya antara penghangat atas dengan penghangat bawah ya paham ya di rangkai seri disambung gitu loh jadi disaling keterkaitan kalau di rangkai seri kalau di rangkai paralel tidak ya Oke nanti kita akan kita akan sambungkan ini ya nih kita akan sambungkan seperti itu ya kita akan ini dulu namanya tarik sambungin dulu bentar nah kita akan sambungkan dulu nih ya kemudian kita ambil ini apa suai suai dapar ya oke kita akan sambungkan sebelum itu kita kasih nanti isolasi bakar ya nih kita masukkan dulu isolasi bakarnya nah kita sambungkan ya kita lilitkan saja atau di sordel ya kalau punya sodel tapi saya coba lilitkan saja ya nah penting kenceng ya nah seperti ini kita sudah sambung ya nanti kita bungkus nah setelah itu coba kita cek ya nih di posisi di posisi apa namanya penghangat ya kita cek apakah sudah terkoneksi 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 kita akan bakar dulu ini biar kenceng kita bakar jahit biar kenceng kita bakar sudah 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 kita masukkan kesini ya nah seperti ini ya sering ya kalau disini memang apa namanya buka-tutup buka-tutup ya sehingga dia putus ya seperti itu kita akan tutup lagi kita akan pasang setelah disambung ya ya ingat tekan kita akan nanti coba kalau nggak kita coba dulu ya temperaturnya nanti apakah sudah hangat ya kita kita akan pasang dulu mana tutupnya kita akan tutup pasang tutupnya cukup mudah sobat ya silahkan kalau ada yang kurang paham ditanyakan ya kita akan tutup juga ini ya karena saya rasa ini sudah cukup ya dan ini rangkaian apa namanya pengangatnya di rangkai seri ya antara pengangat bodi dengan pengangat tutup dia sambung seri ya bukan diparalel ya jadi saling berkaitan jadi kalau salah satu putus pasti dia tidak akan bisa untuk menghangatkan itu seperti itu ya Oke kita akan sebelum kita bawa kita coba dulu ya oke nah kita akan coba ya 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 sudah hidup ya ini pengangatnya ya tuh ini memasak tuh ya oke kita akan coba ini pengangatnya ya apakah panas ya kita akan colokan di posisi pengangat saja ya dulu ya nih kita akan colokan colokan ya saya colokan di posisi pengangatnya kita cek dulu temperaturnya ini saat saat yang berat pertama ya Nah kita cek nih temperaturnya 29 ya tuh perhatikan kita cek 29 ya kita tunggu apakah dia akan sudah naik ya nah nah dia naik ya tuh artinya ini sudah berfungsi ya sudah kalau naik tuh naik ya karena kita tunggu kemudian elemen ini juga ya nih tuh 34 ya ini kalau ini mah ini sama juga ya cuma ini ini dia pengangat ya posisinya nah ini sudah 30 berapa 30 nah sudah naik ya oke kita tunggu nah ini 37 ya naik ya ini posisi pengangat sudah nyala-nyala ya di posisi pengangat ya kita tes ya kita lihat tuh sudah 38 sudah 38 ya kalau nyala-nyala ya artinya dia eh berfungsi ya sudah berfungsi ya ini kalau tangan cuma 32 ya tangan-tangan suhu tangan 33 ya 32-31 ya kalau yang ini nah meja cuma 29 ya nih kalau meja kalau meja ini kita cek nah ini udah naik tuh ya 42 43 dan naik terus ya kita akan skip dulu ya karena lama tersebut dulu Oke sobat ya kita cek sudah naik ya tuh sudah nah sudah 60 ya 60 nih tuh nah sudah 60 63 ya artinya sudah nih panas juga nih tuh lumayan panas teh ya tapi sudah ini ya ini sudah mencapai 50 ya tuh oke sudah berfungsi kita cabut ya mengurangi gerasi ke jadi demikian cara memperbaiki medikom masih dingin ya ternyata masalah di putus di kabel bagian atas ya demikian ya kita tinggal nanti cobanya tinggal kita merapikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata saya utapkan mohon maaf kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf saya utapkan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe-nya hai 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 hai